Halo teman-teman, kembali lagi kita di program Komisus KAP yang datang. Hari ini tanggal 14, hari Rabu 14 November 2018, kita akan dihajak untuk bersama-sama merenungkan Injil dari Markus ke-17, ayat 11 sampai 19. Diceritakan dalam Injil ini tentang rasa syukur. Kita tahu bahwa rasa syukur itu sering kita dengar, tetapi sulit, atau kita banyak kali sulit untuk bersyukur. Bersyukur memang mudah. Contoh, kita berterima kasih, kita berdoa, Tetapi, pada kenyataannya, kita sering lupa untuk bersyukur dan sangat sulit untuk bersyukur. Maka kita diajak untuk meneladani orang Samaria yang diceritakan dalam cerita hari ini. Bagaimana dia boleh mengalami kesembuhan, ditentukan oleh Kristus sendiri dalam keadaan sakitnya. Yang kembali, kepada Yesus, bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih. Belajar dari orang Samaria ini, kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas setiap peristiwa menurut kita. Mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, ketika kita bangun pagi, kita diajak untuk berdoa bersyukur karena boleh mengalami mengalami bahan yang baik. Ketika kita akan makan, tak itu sarapan pagi, makan siang, malam juga, Kita diajak untuk bersyukur karena kita boleh menerima kemurahan rejeki dari Tuhan Yang kita peroleh untuk makan dan menghidupi hidup kita sehari-hari. Nah, saudara-saudari yang kertasi dalam Yesus Tuhan, banyak cara sederhana untuk bersyukur. Tetapi, kendala untuk bersyukur juga sangat banyak. Oleh sebab itu, melalui orang Samaria yang diceritakan dalam kejelah hari ini, kita diajak untuk berani membuka diri, menerima semua perkataan Tuhan yang kita terima setiap hari Sebagai anugerah yang amat besar. Dan oleh sebab itu, kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas segalanya yang diberikan kepada kita. Semoga dengan renungan singkat ini, kita semakin diajak dan diingatkan kembali bahwa bersyukur merupakan salah satu perwujudan dari iman kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.